Intro Makna selebrasi angkat kursi David Alaba sangat dalam Apalagi bagi publik sepak bola Italia Sebelum lanjut membahas silahkan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Hattrick Karim Benzema mengantar Real Madrid menyingkirkan Paris Saint-Germain dari Liga Champions David Alaba melakukan selebrasi unik Real Madrid secara mengejutkan membalikan keadaan dari ketinggalan agregat dan gol di leg kedua Untuk memastikan lolos ke perempat final Liga Champions Berkat kemenangan 3-1 atas PSG di Santiago Bernabeu Jelang laga itu Madrid ketinggalan 0-1 lewat gol ke Lian Mbappé di markas PSG Mbappé juga sempat menambah keunggulan agregat PSG Usai memperlebar jarak agregat menjadi 2-0 di menit ke-39 babak pertama Namun Benzema menggila di babak kedua Tiga gol dicetaknya dalam rentang waktu tak sampai 20 menit di pertengahan babak kedua Untuk membantu Los Blancos berbalik menang Real Madrid lolos dengan agregat 3-2 Gol ketiga Benzema itu sendiri membuat seisi Santiago Bernabeu riuh Menariknya David Alaba tak mau kalah heboh dalam merayakan gol David Alaba menjadi berita utama saat merayakan suksesnya Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions Mantan pemain Bayern München itu mengangkat kursi saat selebrasi Usai Los Blancos Menyingkirkan Paris Saint-Germain Lupa kegembiraan dilampiaskan seluruh pemain Real Madrid Tak terkecuali Alaba yang melakukan selebrasi tidak biasa dengan mengangkat kursi di pinggir lapangan Seraya berteriak pada fans di tribun utama Tingkah Alaba bukan tanpa makna Back team Nas Austria itu menyimbolkan kekuasaan Real Madrid di kompetisi Eropa Yang punya sejarah panjang dan rekor juara Liga Champions Kursi menjadi simbol kekuasaan Madrid di Eropa Jangan duduk di kursi kami tulisnya dalam akun resmi terverifikasi David Alaba disertai gambar dirinya mengangkat kursi Tapi di Italia aksi Alaba mendapat tafsiran yang mendalam Alaba disebut-sebut secara tidak sengaja telah memberikan penghormatan kepada mendiang mantan pelatih Italia Emiliano Mondonico yang berusia 75 tahun pada 9 Maret Pencinta Serie A langsung melihat kemeripan aksi Alaba mengangkat kursi dengan apa yang dilakukan Mondonico 30 tahun sebelumnya Aksi Alaba ini mengingatkan momen yang dilakukan oleh mantan pelatih Torino Emiliano Mondonico Mondonico pernah melakukan hal yang nyaris serupa dengan Alaba 30 tahun lalu Padahal ke-2 final Piala UEFA 1992 saat Torino menghadapi Ajax Amsterdam Namun, sebab tindakan Mondonico mengangkat kursi di tepi lapangan berbeda 180 derajat dengan Alaba Jika Alaba melakukannya dengan penuh rasa gembira Mondonico mengangkat kursi karena kecewa Salah satu momen paling terkenal dalam karir kepelatihan Mondonico adalah ketika dia mengangkat kursi ke udara untuk memprotes wasit setelah timnya Torino tidak dihadiahi tendangan penalti dalam final Piala UEFA 1992 yang bersejarah dan kalah dari Ajax Amsterdam karena gol tandang setelah agregat 2-2 Mondonico mendapat 5 kali promosi ke Serie A selama karirnya Sebagai pelatih bersama Atalanta, Torino, Fiorentina, dan Cremones Sebagai mantan seorang striker, Mondonico juga merupakan pencetak gol terbaik dalam sejarah Cremones dengan 88 gol Mondonico meninggal pada tanggal 29 Maret 2018 lalu dan berusia 75 tahun Rabu lalu jadi perayaan Alaba bahkan lebih bermakna meskipun dia mungkin tidak tahu bahwa Mondonico telah melakukan hal yang sama 30 tahun sebelumnya Sekian video ini, terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami